selamat menikmati artikel 80 dikatakan demikian yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai pada akhir zaman katekismus gereja katolik artikel 80 dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci maka dari itu keduanya baik tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalahan dan hormat yang sama dalam katekismus gereja katolik artikel 82 seperti kita ketahui banyak orang pada masa ini mendirikan gerejanya berdasarkan kitab suci pernyataan pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang menciptakan kitab suci apakah kitab suci menciptakan gereja atau gerejalah yang menciptakan kitab suci walaupun topiknya lumayan sulit dipahami maka pada kesempatan ini saya akan membahas mulai dari awal pertama kita harus mengetahui bahwa kitab suci bukanlah satu-satunya sumber iman dengan judul ini kita berseberangan dengan keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa hanya kitab suci sumber iman namun kita tidak mungkin berpolemik tentang keyakinan yang berbeda nah Yesus selama hidupnya di dunia ini tak pernah menyebutkan tentang sebuah kitab suci dalam arti keharusan adanya sebuah kitab suci seperti kitab taurat dalam agama Yahudi dia tidak pernah memerintahkan para rasulnya untuk percaya kepada sebuah buku demikian pun Yesus tak pernah memerintahkan para muridnya untuk menuliskan sebuah buku karena sewaktu hidupnya para rasul harus diakui bahwa tidak ada yang namanya kitab suci dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tak pernah membangun gerejanya diatas dasar sebuah kitab atau buku sebagai dasar iman tetapi yang membangun sebuah gereja sebagai pilar dan dasar dari sebuah kebenaran sebagaimana dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan dia tidak pernah berjanji sebuah buku atau tidak pernah menjanjikan bahwa akan memberikan sebuah buku atau kitab melainkan dirinya sendiri yang selalu menyertai gerejanya sampai akhir jaman sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 dan roh kudus akan memimpin para rasul dan para pengganti mereka sampai kepenuhan kebenaran yakni setelah ia naik ke surga sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 16-17 yang kedua kita perlu ketahui bahwa tradisi dan kitab suci itu merupakan satu kesatuan dan berhubungan erat seperti kita ketahui pada awal gereja dimana kitab suci belum ada umat kristiani percaya pada pengajaran para rasul yang menjadi dasar iman mereka yang mana disebut oleh gereja sebagai tradisi suci hal ini bisa dilihat dalam Matius 15 ayat 6-9 sedangkan istilah-istilah seperti teritunggal purgatorium dan lain-lain berasal dari surat-surat para bapak gereja yang kemudian dikuatkan oleh isi kitab suci tentang pentingnya tradisi suci dalam gereja bisa dibaca dalam 2 Thessalonica 2 ayat 15 sebab itu berdirilah teguh dan percayalah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis ataupun dalam 1 Korintus 11 ayat 2 kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu dengan penjelasan tersebut kiranya menjadi jelas bahwa pertama kitab suci adalah sebuah tradisi kitab suci bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebagai sebuah buku melainkan berupa inspirasi atau ilham yang menggerakkan para penulis menuliskan apa yang mereka alami yang kedua tradisi lisan maupun tulisan tetap penting dalam membangun iman umat yang ketiga alasan-alasan tulisan-tulisan dikumpulkan sehingga menjadi kitab suci pada masa awal gereja terdapat sekitar lebih dari 50 injil yang termasuk 4 injil yang ada dalam kitab suci sekarang ini yaitu Markus Matius Lukas dan Yohanes selain itu ada juga injil lain seperti injil Yaakobus Thomas Ibrani dan lain-lain ada juga 22 buku kitab lain kisah para rasul kisah Paulus dan lain sebagainya dengan banyaknya kitab-kitab ini semakin membingungkan umat gereja perdana diantara injil dan kitab-kitab itu ada juga yang isinya sangat bertentangan dengan ajaran para rasul seperti ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus bukan ilahi seperti ajaran Apolinarius yang mengatakan Yesus bukan manusia seperti ajaran Makedonius yang mengatakan Rokudus bukan ilahi kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan umat terutama dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan iman mereka menghadapi semua tantangan itu maka gereja katolik akhirnya memutuskan untuk menyeleksi beberapa kitab yang menunjukkan keaslian pada ajaran para rasul dan yang betul-betul penuh inspirasi atau ilham inilah yang nantinya disebut kanon kanon sendiri artinya adalah sarana untuk mengukur keaslian dan kebenaran suatu kitab suci dengan demikian dapat dikatakan bahwa Injil datang dari gereja dan bukan gereja datang dari Injil sekedar sebagai kesaksian bahwa banyak orang di luar sana yang kembali kepada pangkuan gereja setelah menyadari akan kebenaran cerita tentang kitab suci ini bukan terjadi karena mereka cuma belajar tentang kitab suci sendiri tetapi mereka belajar tentang sejarah terbentuknya kitab suci yang merupakan hasil kerja keras dari gereja katolik dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa tanpa gereja katolik pasti kita tidak memiliki kitab suci seperti yang ada sekarang ini keempat perlu kita ketahui bahwa gereja katolik adalah yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan dan menjadikannya kitab suci seperti yang sekarang ini dalam tradisi apostolik gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci sesuai dengan itu perjanjian lama terdiri dari 46 buku atau kitab termasuk di dalamnya ada lagu-lagu ratapan dan juga Yeremia dan perjanjian baru terdiri atas 27 kitab seperti kita ketahui dan baca dalam kitab-kitab maka kita pada masa ini kita dapat membaca perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian baru ada injil kemudian ada 13 surat rasul paulus dan kitab lainnya ada beberapa yang lainnya seperti yakobus dan yudas dan juga kita bisa membaca kita perjanjian lama sebagaimana dikatakan dalam katekismus gereja katolik 120 disebutkan disana beberapa buku-buku yang ada dalam perjanjian lama misalnya kejadian keluaran imamat bilangan ulangan yosua hakim-hakim rud dua buku samuel dua buku raja-raja dua buku tawarik esra dan nemiah tobit yudit ester dua buku makabe ayub masmur amsal pengkhutbah kidung agung kebijaksanaan yesus sirah yesaya yeremia ratapan baru yeheskiel daniel hosea yoel amos obaja yunus micha nahum habakuk zefanya hagai zacharia malayahi dan perjanjian baru injil matius markus lukas dan yohanes kisah para rasul surat-surat paulus ada surat kepada umat di roma surat pertama dan kedua kepada umat di korintus kepada umat di galatia kepada umat di tesus kepada umat di ulipi kepada umat di kolose kepada surat pertama dan kedua kepada umat di tesalonika surat pertama dan kedua kepada timotius surat kepada titus surat kepada filemon surat kepada orang ibrani yakobus surat pertama dan kedua petrus surat pertama kedua dan ketiga yohanes surat yudas dan wahyu kepada Yohanes hal ini disebutkan dalam katekismus gereja katolik 120 berawal dari Melito Melito adalah seorang uskup dari Sardis pada tahun 170 sebelum masehi yang mencoba untuk memiliki sebuah kanon tentang kitab suci perjanjian lama namun karena ada kesulitan dalam daftar besar kitab-kitab yang beredar pada waktu itu maka usaha ini tidak berjalan dengan lancar maka di bawah kepemimpinan paus ke-37 Santo Damasus satu yang hidup tahun 366 sampai 384 dengan magistrum gereja yang infalibel tidak dapat salah paus ke-37 Santo Damasus pertama menentukan kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kanon kitab suci dan membuang beberapa kitab untuk tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci paus Damasus pertama kemudian memerintahkan Santo Hieronymus atau Jerome untuk menerjemahkan kitab suci berbahasa Yunani ke dalam bahasa Latin yang kita kenal dengan nama Vulgata kitab-kitab yang ditentukan oleh paus Santo Damasus ke dalam kanon kitab suci adalah yang kita pergunakan hingga saat ini dengan kuasa invalibilitas atau tidak dapat salah yang dimiliki oleh paus ke-37 yaitu paus Damasus pertama ia kemudian menerima Inji Lukas dan digabungkan dengan ketiga Inji lain dengan alasan bahwa dalam Inji Lukas terekam lengkap kisah kanak-kanak Yesus terutama dalam hubungannya dengan Santa Perawan Maria kemudian Lukas juga yang untuk pertama kali melukis gambar Bunda Maria dengan Yesus yang sampai saat ini masih tersimpan di gereja Basilika Santa Maria Mayor di Roma Injil Matius jelas memberitahukan tentang kuasa mengajar Petrus dan gereja yang dibangun di atasnya Injil Lohanes digunakan oleh orang Kristen perdana untuk mempertahankan imannya terutama dalam hubungan dengan sakramen ekaristi sebagai tubuh dan darah Yesus kemudian Injil Markus juga memberi gambaran yang jelas tentang kuasa Santo Petrus untuk memimpin gereja yang didirikan oleh Yesus dan kuasa ini sampai saat ini masih dijalankan oleh para pengganti yakni Paus di Roma Saudara-saudari yang terkasih itu adalah bagaimana Kitab Suci di Kanon dan pada kesempatan ini saya tidak akan membaca 50 Injil yang lain yang saya sebutkan tadi pada masa itu terdapat atau ada dan beredar pada waktu itu pada kesempatan lain saya akan membahas tentang nama-nama Injil yang diterima sebagai Kanon dan juga Injil yang ditolak sebagai Kanon dan bagaimana pandangan kita terhadap Kitab Suci dan juga gereja seperti saya katakan tadi bahwa gereja ada terlebih dahulu baru ada Kitab Suci dan pada kesempatan lain atau seri kedua nanti saya akan membahas nama-nama dari Injil-Injil itu dan saya akan membahas sedikit apa isi dari Injil-Injil yang tidak dimasukkan dari dalam Kanon yang dibuat oleh Paus Damasus pertama sekianlah pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada ktk seselanjutnya berkaitan dengan bulan Kitab Suci selamat menikmati Terima kasih.